Hai udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe tak doain dan mudah anda berjigit kayak orang-orang ditambang Amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman pindah boot kita ke bootnya terex ya yang ada di kemayoran ya di produknya terexkan eh di sini kan ada juga terex dayu dengan dosan ya apa aja yang ada di bootnya sini Nah kita coba kita lihat detailnya satu-satu lihat dari unit damtraknya dulu terlihat ya ini ya temen-temen aku enggak pakai stabilizer in besoklah password video detailnya ya ini satu ada unit damtrak terex tr5 kosong D nah ini ya kalau tampilannya kayak gini temen-temen jadi seluruhannya kotak-kotak kayak gini ya ya ada punya lampu empat yang ada di depan ini tampilannya ya tarik-tarik video detail terus lanjut Oh iya ini bootnya Kobexindo teman-teman Kobexindo itu produknya ya dosan kan dewa dengan terek terus ada eskavator dosan di sini jadi eskavator DX 800 LC ya jadi ya kayak tetangganya lah PC 800 kayak gitu ya ntar kita spesifikasi detailnya tampilannya kayak gini Oh kayak gini dosan PC 800 ya jadi tipikalnya backhoe ya tampilannya PC 800 nih eh DX 800 LC maksudnya terus lanjut lagi di sini ada terek tr100 ya nih tr100 hijau ya temen-temen hijau lumut kayak gitu nah ntar kita lihatlah kapasitas kapasitasnya ini detailnya kita ntar kita bahas lah ini ada tr100 terus kita lanjut lagi di sini ada kita lihat lagi ya temen-temen telek terpaksa yuk disini yuk disini ya nah disini ada DX 520 ini tampilannya ya jadi 520 LCA nah ini 520 LCA nih tampilannya posisi bakatnya udah lagi ketutup sama ini backhoe juga sih ntar kita bahas detail lah di per satu video ya sambilnya kita lihat lihat alamannya lanjut lagi di sini ada rockdrill jadi rockdrill nya ini attachmentnya rockdrill dia seri DX 300 ya LCA tapi kalau untuk attachmentnya itu dia pakai rockdrill ya produknya dosan juga ya rockdrill untuk mecahin batu ya temen-temen kalau temen-temen nggak tahu ya kalau belum tahu kalau yang yang tahu ya udah nah ini PC atau DX 300 kalau selanjut lagi kalau produknya dari dalam truknya dari daya wu ya dari daya wu dia ada truk nih temen-temen kita lihat eh daya wu novus novus ntar kita jelasin lah ya detailnya gimana apa aja kelebihannya dari dalam truknya daya wu mungkin besok lah saya jelasin detail perbuatan di dibuat per satu videonya itu kan ada spesifikasinya ntar kita bahas lah satu-satu mungkin itu sih dari produknya kobexindo ya dari bootnya kobexindo antar kita review satu-satu detail per satu video apa aja yang ada di boot-boot yang lain per satu unit ya temen-temen terima kasih yang udah nonton kita lanjut ke video berikutnya di boot yang lain sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih